Hey guys, kali ini saya main game yang baru saya temuin di playstore menurut saya sih cukup unik Namanya adalah Hero Hunters Game ini third person shooter, tapi beda banget dari game third person shooter yang lain Bedanya gimana? Yuk kita bahas satu-satu Game ini punya banyak sekali mode permainan Bisa dilihat, namun tentunya mode ini belum terbuka kalau kita belum menyelesaikan misi tertentu Mode gamenya banyak banget Jadi varian game yang bisa kita mainkan itu variatif banget Ada mode campaign atau mode story Ada 14 chapter story yang bisa dimainkan Satu chapter kurang lebih ada 10 misi Lalu ada mode pvp Dimana kita bisa berkompetisi secara online dengan player lain Lalu ada mode co-op pvp Nah kalau mode ini mungkin pvp Tapi kita mainnya dengan tim ya Cuma persisnya seperti apa saya belum tahu Karena mode ini di hp saya belum kebuka Lalu ada mode event Biasanya kalau event itu berkaitan dengan perburuan karakter baru Sesuai dengan event yang ada yang sedang diadakan oleh developer gamenya Persisnya seperti apa saya kurang tahu Nanti kalau setelah mode ini terbuka Akan saya bahas di video selanjutnya Lalu ada mode counter Nah kalau yang ini saya juga kurang tahu nih Mode gamenya seperti apa Akan saya review dan saya buat videonya nanti kalau udah kebuka ya Terus ada mode solo raid Biasanya kalau solo raid mungkin ya ada kaitannya dengan equipment yang dipakai oleh heronya Tapi pasti seperti apa saya juga belum tahu karena modenya juga belum kebuka Lalu ada mode co-operate Ini modenya juga belum kebuka Kita bahas nanti kalau udah kebuka Sesuai dengan namanya guys Hero Hunters Jadi disini hero yang bisa kita pakai itu banyak banget Tapi untuk pertama kita hanya dapat satu hero Tapi dengan kita main storynya kita bakal dapat hero-hero inti yang lain Yang tadinya masih terkunci Dan masih banyak hero-hero keren yang lain yang rasanya pingin banget untuk kita koleksi Untuk sementara sih Sekarang saya bisa berangkat dengan membawa 5 hero Model gamenya third person shooting Yang bikin beda disini waktu kita sedang melakukan misi Di tengah-tengah misi kita bisa ganti karakter semaunya Tinggal pencet foto hero yang mau kita pakai Langsung kita ganti hero itu Dan pindah di posisi hero itu ada Ini yang menurut saya sih bikin beda dari game yang lainnya Jadi dimana kalau kita gak merasa pas dengan hero yang kita bawa Atau gak merasa pas dengan posisi hero yang ditempatkan saat itu Kita tinggal pencet fotonya Dan kita bisa ganti dengan hero yang kita mau Dan 4 hero yang lain akan berjalan otomatis oleh AI Masing-masing hero juga punya skill yang beda-beda Jadi sewaktu-waktu kita mau pakai hero dengan skill yang tertentu Tinggal pencet foto Dan kita bisa langsung pakai Kurang lebih view gamenya seperti ini guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk kali ini cukup segini dulu review dari saya Subscribe channel ini Biar gak ketinggalan update dari game ini ya See you soon